Saya mencoba untuk menjelaskan seringkas mungkin dalam waktu 20 menit, materi yang cukup padat. Semoga bisa sampai dengan baik. Jadi saya mulai aja ya. Malam ini saya akan sharing sebuah topik tentang style performance, style permainan piano di Perancis yang pernah menjadi suatu tradisi di sana selama lebih dari satu abad namanya. Judul ini, Unfrenching the French Tradition, ini menggambarkan bagaimana tradisi yang menjadi karakteristik French piano playing tersebut akhirnya bisa direvisi, ditolak, direvisi, pokoknya didobrak. Jadi di akhir nanti menjadi Unfrenching the French Tradition by themselves. Oke, pertama-tama hanya suatu tradisi bisa terjadi karena adanya idealisme dari karakter, dari bunyi ideal dari musik Perancis. Mungkin yang pernah atau sering main karya musik Perancis familiar dengan beberapa pernyataan ini. Pertama, kita punya dari Pierre Bernac. Dia ini adalah seorang vokalis, penyanyi yang sering berduet dengan Francis Pulang. Dia bilang tentang musik Perancis itu seperti ini. Komposoran Perancis tidak pernah memberikan jalan ke sentimentality. Itu adalah peraturan yang sangat penting. Jadi dengan cara yang sama, pemimpinannya harus memiliki senjata moderasi ekspresi. Saya tebalkan yang moderasi ekspresi. Robert Schmitz, ini namanya, nama Jerman banget ya, tapi sebenarnya dia French pianist. Dan dia bilang, French love for exactness, precision, differs from the Jerman. It is less massively concrete, more logical, more clear, and easier to understand. And then we have Margaret Long. Margaret Long ini suatu, eh, seorang, seorang pianist yang pada zamannya itu bisa dianggap sebagai kayak Clara Schumann-nya Perancis, gitu. Ya, suatu orang konser pianist yang wow banget pada saat itu. Dan dia bilang mengenai French music adalah seperti itu. Jadi French playing is lucid, semuanya jelas, precise, and slender. It concentrates above all on grace rather than force. Yang saya tebalkan itu yang highlight-nya, gitu ya. Kemudian yang terakhir kita punya statement dari, ya, jadi Claude Debussy. Dia bilang, we have a purely French tradition in the works of Rameau. Itu Jean-Philippe Rameau maksudnya. Seorang komposer di zaman Barok. For too long, French music has been following parts that led away from clarity of expression. So that's again in bold. And conciseness, again in bold. And precision of form that are very particular qualities of French genius. Nah, jadi boleh dibilang karakter pada umumnya, kalau kita lihat keempat pernyataan ini, itu seperti yang banyak-banyak kata-kata yang mereka ucapkan sama ya, seperti precision, clarity, gitu ya. Dan mungkin yang bisa dirangkum itu sebenarnya concise, conciseness yang seperti Debussy bilang, gitu. Artinya pada musik Perancis itu karakternya simple, direct, tidak bertele-tele, dan tidak pernah berlebihan. Jadi not ever overemphasis dalam berekspresi. Nah, itu juga moderation of expression, seperti yang dibilang Pierre Bernard. Jadi, itulah natur dari French people, dan itulah yang menjadi karakteristik musiknya. Oke, karakteristik tersebut, clarity, saya sudah tuliskan di bawah, rangkumannya clarity, delicacy, precision, bisa terjadi karena didukung oleh instrumen yang digunakan. Ada dua merek piano buatan Perancis yang sangat dominan, yaitu playon, seperti yang ada gambarnya di sini, dan era. Tapi sebelum kedua modern piano ini, modern pada saat itu ya, sebelumnya yang paling populer adalah harpsichord, atau orang Perancis bilang, itu merupakan favorit sampai abad ke-18. Nah, sebenarnya, setelah masa-masa kejadiannya Claversong itu ya, itu kan quartet piano sudah bermunculan di negara-negara lain, di Eropa gitu, tapi somehow di negara Perancis sendiri, orang-orangnya tidak begitu welcome. harpsichord dipakai mostly bukan yang buatan Perancis, tapi buatan Jerman atau Inggris gitu, dan mereka tidak begitu in favor oleh Fortetiano yang ada pada zaman itu gitu, sampai munculnya erat dan playo ini. Yang pertama itu erat yang duluan, nah, jadi Sebastian erat penemunya, dan bedanya erat dengan playo itu saya tuliskan di bawah. Jadi, kalau erat suaranya lebih cocok untuk dimainkan di concert hall yang lebih besar, sedangkan playo itu merupakan favoritnya Chopin, dia lebih halus, lebih lembut gitu. Favoritnya Chopin ini ya, playo itu, selain karena suaranya yang lebih halus dan lebih delicate, yang cocok dengan musik-musiknya Chopin, sebenarnya ada account pernyataannya Chopin bahwa dia bukannya tidak suka main di erat gitu, dia suka, tapi yang dia pernah bilang adalah main di erat itu istilahnya easy gitu, gampang, karena anything will sound beautiful by itself gitu. Sedangkan kalau di playo itu harus lebih latihan, dan dia ada suatu pernyataan seperti ini, when I feel in a good form, and strong enough to find my own individual sound, then I need a playo piano. Jadi, di situ dia bisa menemukan suara individualitasnya, Chopin-nya di situ, di instrumen playo. Dan memang, karena waktu itu juga Chopin kan cukup beken ya di Paris, jadinya playo itu seperti mensponsori Chopin gitu, makanya musik-musiknya Chopin identik dengan instrumen playo ini. Nah, baik erat maupun playo, sama-sama punya tone yang clear, walaupun beda proyeksi suaranya, tapi sama-sama punya tone yang clear juga sangat enak untuk memainkan rapid notes, karena mekaniknya yang ringan dan cepat. Sehingga mencerminkan style dari French musician tadi, clarity, delicacy, and precision. Namun, ada namunnya, ada minus poinnya, yaitu untuk sound projection, jika dibandingkan piano-piano buatan Jerman, atau Inggris, atau yang lainnya, itu erat ataupun playo ini sangat lembut, sangat lemah, boleh dibilang lemah. Nah, kondisi yang, suara yang sangat-sangat lembut ini, itu mereka tetap pertahankan terus gitu, mungkin dianggap ciri khasnya, Perancis gitu ya, jadi, mereka pertahankan terus, bahkan setelah memasuki abad ke-20 gitu, setelah, setelah masuk ke tahun 1900-an, dimana terjadi perkembangan dari segi performance style, dari segi teaching style, composition style di seluruh dunia, piano-piano di negara lain juga, makin berkembang, range dynamic-nya semakin besar. Nah, sementara, instrumen buatan Perancis ini, tetap di range dynamic yang segitu-segitu aja. Bahkan, apa namanya, ada suatu cerita, dari Arthur Rubinstein, pianis-pianis Indonesia, yang waktu tahun 1904, dia datang ke Paris, untuk melakukan konser debut di sana, dan ketika itu, dia kan harus memilih piano, mana yang akan digunakan, gitu ya, untuk konsernya malam itu, dan dia ternyata tidak bisa menemukan, apa yang dia inginkan, karena tidak ada piano satu pun di Perancis, yang sesuai dengan demand-nya dia, suaranya terdengar sangat lemah, gitu, dibandingkan, dibandingkan semua negara lain. Nah, oke, kita lanjut, nah, bunyi piano tadi, yang, itulahnya, exclusively made in France, gitu ya, juga tercemin dari kegiatan, belajar mengajar dia, bahkan repertoire yang dimainkan. Nah, tadi sudah, instrumennya made in France, yang, yang, yang bunyinya, exclusively seperti itu, beda dengan, piano lain, di piano di negara-negara lain. Kemudian education-nya, misalnya, Paris Conservatoire, pada saat itu, itu juga, terbuka exclusively, untuk French citizen. Para profesornya dipastikan, native, Perancis, yang nanti setelah pensiun, ketika mereka sudah tidak mengajar lagi, akan diteruskan oleh, mantan muridnya, atau alumni-nya, yang jelas French juga. Murid-muridnya juga native, Perancis. Nah, repertoire-nya, juga, mostly French. Komposer non-French, tentunya tetap dipelajari, karena kan, karena kan yang namanya, dunia klasik, memang dinominasi oleh, sebagian besar komposer Jerman, Bach, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Brahms, tapi, apa namanya, tetap dipelajari, mostly French. Dan, untuk performance-nya, konser-konser di sana, juga dimainkan, konserto dari, Beethoven, gitu ya, tapi, konser-konser tersebut, yang non-French composer, itu waktu itu, dianggap sebagai, isolated event, gitu, jadi, istilahnya, sebagai kayak, private event gitu, kali ya, jadi, nggak di, nggak dikritik, nggak di review, nggak dimasukin sebanyak surat kabar, gitu, kecuali, paling satu yang menonjol banget, dalam setahun gitu, misalnya, seperti itu. Nah, inilah karakter, yang, yang menggambarkan, general attitude, di sana, itu, saya sebut kayak, self-satisfied, gitu ya, atau self-loving, mungkin nasionalismenya, tinggi sekali, sangat tinggi, bahkan, too much, jadi, sayang sekali sebenarnya, Perancis kan, pada saat itu, pernah menjadi pusat, dari kebudayaan seni, gitu ya, di abad XIX, dimana semua seniman, pelukis, poet, musician, semuanya, dari seluruh dunia, bersemangat sekali, untuk datang ke sana, untuk mencicipi, gitu, datang ke kapitalnya, Perancis, yaitu Paris, dan mereka, di Paris sendiri, sebenarnya sangat berpotensi, untuk mengembangkan diri, melalui kebudayaan asing, melalui orang-orang asing, yang datang ke sana, tetapi, ternyata mereka cenderung, menutup dirinya. Oke, nah, kita lihat contohnya, self-satisfied tadi, di bidang edukasi, Conservatoire de Paris, atau Paris Conservatory, itu adalah, institusi, yang dibiayai oleh pemerintah, yang pertama di dunia, dan dia adalah conservatory tertua di Eropa, tertawa saya seperti itu, dan pada awalnya, conservatory ini berfokus, hanya pada vokal, pada composition, dan pada performance, jadi tiga bidang ini, tiga peminatan ini, dan mereka, tidak begitu, menekankan pada kelas-kelas, seperti teori, dan sejarah, jadi secara kurikulum, sebenarnya kurang lengkap, boleh dibilang seperti itu, makanya setelah Conservatoire de Paris, muncul kemudian, institusi-institusi lain, yang mungkin namanya, sampai sekarang masih beken ya, sekolah kantorum, atau Econormal de Musique de Paris, itu kan, sampai sekarang masih, masih ada, dan itu private institution, yang lebih well-rounded, kurikulumnya, lebih lengkap, tapi, tapi, selama, selama bertahun-tahun lamanya, Conservatoire de Paris, tetap menjadi, suatu institusi yang, prestigius gitu, kalau bisa masuk ke sana, dipastikan karirnya sukses, seperti itu, pada saat itu, nah, dan disinilah, French pianisme dimulai, jadi, French pianisme ini, maksudnya, adalah teknik permainan piano, yang dilakukan selama sekitar 150 tahun lamanya, turun-temurun oleh para profesor di konservatori, yang menurunkan ilmu ke anak didiknya, dan akhirnya tersebar ke dunia per pianoan, di seluruh Perancis, sehingga tercipta suatu tradisi, ya, dengan nama, Old French School, nah, kalau closed education system, tadi, seperti yang sudah dijelaskan di slide selanjutnya, yaitu, itu ya, sangat-sangat tertutup, untuk orang asing gitu, oke, selama 150 tahun itu, tradisi tersebut, itu bisa dilestarikan, itu bagaimana caranya, sebenarnya, jika diurut-urut lagi, mungkin sebenarnya mencapai 250 tahun lamanya, karena teknik permainan yang dimaksud, berasal dari ajarannya, Jean-Philippe Hormeau, dan Louis Kupram, mereka adalah, dua komposer, dari zaman Barok, yang masing-masing menulis buku tentang harpsichord technique, yang kemudian secara sangat serius, diterapkan ke para harpsichordis, dan masih kepakai, sampai tahun 1800-an di sini, gitu ya, nah, ini contohnya Jean-Philippe Hormeau menulis, tentang ajarannya, jadi, bisa dibaca sendiri, tentang tulisnya, must always be a couple, kemudian yang di-highlight mungkin yang, the hand lifeless, only serving to guide the fingers, gitu, oke, kemudian, kalau François Kupram, seperti ini, hold the fingers, close to the key as, as close to the key as possible, the hand, the hand lifeless, only serving to guide the fingers, itu yang tadi Jean-Philippe Hormeau, jadi, ada kesamaannya ya, mereka terlalu menekankan, di finger technique, dan berawal dari tulisan-tulisan inilah, semua French pianist, akhirnya mempraktekan, pure finger technique, ke dalam pedagogi mereka, lebih dari pedagogi di seluruh dunia lah, gitu, oke, kita masuk selanjutnya, ini yang rentang waktu 250 tahun tadi, kemudian, masuk ke profesornya, yang mengajarkan The Old French School ini, pertama ada Louis Adam, ini saya nggak bisa masukin semua nama ya, karena ada banyak sekali, tapi, kira-kira yang, menurut buku terpercaya, ini adalah nama-nama yang, yang paling ber, berpaling, apa ya, memberikan influence yang besar, gitu, kepada dunia perpianuan di sana, Louis Adam, ini adalah profesor, di, salah satu profesor yang paling awal, di tahun-tahun awal, berdirinya konservatori di Paris, dan, tekniknya dia seperti itu, jadi, arm is motionless, ya, the stone-nya hanya berdasarkan finger saja, kemudian ada yang namanya, Friedrich Kalkbrenner, Kalkbrenner, dia ini murid dari Louis Adam, tapi kemudian lebih berhasil karirnya, lalu dia menjadi pianis yang, istilahnya cukup beken sebelum Lis, dan datang ke Paris, nah, Kalkbrenner ini, istilahnya meneruskan ajarannya si Louis Adam, meneruskan ajaran gurunya, tapi ditambah dengan teknik karezando, yaitu, carousing the keys with gentle pressure, gliding the key, gliding the finger, sliding the finger, dari tengah tuts, menuju ke tepi tuts, gitu, dengan subtil sekali, dengan kekuatan yang lembut, nah, ini, dia cantumkan di buku yang dia tulis, berjudulnya, Metode, Kalkbrenner ini, pada masa kejayaannya, mungkin ke sekarang namanya kan, nggak begitu terkenal ya, tapi pada masa kejayaannya, dia sangat diidolakan oleh Chopang, jadi Chopang hampir menjadi muridnya, tapi karena suatu lain hal, ya, tidak bisa diceritakan di sini, nggak jadi muridnya, tapi maksudnya Chopang sangat mengidolakan, permainannya Kalkbrenner, dan, kemudian, Debussy sangat mengidolakan Chopang, jadi, Debussy lah, yang kemudian diketahui sebagai pianis, yang ahli bermain karezando touch itu, jadi, suara yang dihasilkan, menjadi sangat delicate, seperti dari jauh, gitu, kemudian, ada dua nama ini, Franz Liszt, Patrick Chopang, mereka berdua, pianis, yang ketika datang ke Paris, mereka tidak mencicipi edukasi di konservatori, di Paris, gitu, jadi mereka, ya, boleh dibilang, namanya bisa menjadi besar, Francis kan datang ke Paris ketika baru umur 12 tahun, gitu, jadi masih kecil, dan dia tinggal di sana lama sekali, dan dia besar di sana, jadi, boleh dibilang, tanpa melalui edukasi di Paris pun, dia bisa, bisa membangun namanya sendiri, berdasarkan hard work, dan memang, intelijensinya, gitu, nah, tentunya, Liszt dan Chopang juga punya studio mereka sendiri, mempunyai kelas sendiri, murid-murid, dan, mereka, tidak mengajarkan, pure finger technique, seperti The Old French School, jadi, mereka punya teknik yang lebih, lebih, elaboratif, lebih, lebih, lebih memakai arm, lebih memakai shoulder, dan lain sebagainya, nah, cuman, ternyata, tahun-tahun mengajarnya mereka, dengan murid-muridnya, itu, boleh dibilang, bukan, bukan tahun-tahun yang cemerlang, jadi artinya mereka pun, dengan segera influence-nya yang besar, sebagai pianist dan komposer di sana, tidak mampu mendobrak The Old French School, gitu, nah, kemudian kita sampai, generasi berikutnya, Marguerite Long, dan Alfred Corto, ini dua pianis yang, sebenarnya hampir setara ya, ya, 1874 lahirnya, kalau Corto 1877, tapi mereka berada di dua kubu yang berbeda, Marguerite Long ini, seorang pianis, konser pianis, yang mempremiarkan banyak karya baru, dari, Poré, dari Debussy, dari Raphael, jadi dia, dia dekat dengan, dengan mereka semua, dan, dia sering disebut Madame Long, mengajar selama 34 tahun, di konservatori, punya studio sendiri, jadi dia, sangat bertanggung jawab, dalam melebarkan ajaran Old French School, nah, ajarannya seperti apa, antara lain, demikian, jadi ketika latihan lambat, semua jari diartikulasikan, dengan tinggi dari atas, ketika latihan lambat, tapi kalau latihan cepat, ya, semuanya harus, close to the key, as close as possible to the key, itu, salah satu ajarannya, kemudian, banyak-banyak latihan Hanon, Cerny, Clemente, semua studentnya harus memorize, dan dari interview, dengan beberapa murid-muridnya, ada beberapa poin penting, yang mereka simpulkan, dari ajarannya Madame Long, yaitu, dia sangat, mengesemplifikasi Juppetle, Juppetle itu, jadi jenis suara yang, seperti itu, series of equality-sounded notes, that reminds us of uniformly shaped pearls, jadi kalau kita bayangkan, string of pearls, ada banyak mutiara-mutiara pearls, and then dia jatuh ke lantai, bunyinya kan sangat, bunyinya sangat clear, sangat bright, dan sangat rata, equal, nah, inilah Juppetle, nah, jadi emphasize on the clarity, makanya, dia sangat brilliant, ketika main Mozart, misalnya, tapi tidak ada power, dan dia, adalah kebalikannya, tekniknya dia, kebalikan dari Russian technique, jadi kalau Russian technique itu, banyak sekali menggunakan, lengan, bobot lengan, nah, sedangkan, French technique ini, tidak banyak, bobotnya, not much weight, sehingga not much sound, nah, sedangkan Alfred Courto, dia, ya, sedikit, sedikit penjelasan, siapa dia, ada di bawahnya, jadi, dia, poin pentingnya adalah, dia sempat tinggal di Jerman, dan, di train di sana, jadi, dia, banyak terinfluence, oleh, oleh Wagner, oleh ajaran-ajaran lain, dia mendapatkan perspektif lain, selain apa yang, pianis-tenis lainnya, dapatkan hanya di Perancis, nah, contohnya, dia, tidak terlalu peduli dengan teknik permainan piano, yang memakai wrist, dan lengan saja, secara minimalis, karena menurut dia, suaranya sangat, transparan, kemudian, dia juga banyak menggunakan pedal, untuk mencapai suara yang diinginkan, sedangkan French School pada saat itu, sangat hanya mengandalkan, very clean finger work, dengan minimalis pedal, jadi semuanya sebab minimalis, tekniknya, kecuali, kecuali fingernya, jadi, prinsipnya Korto adalah, find the right gesture, and the passage will play itself, dan tentunya, bagi dia, passage yang expression itu, tidak akan tercapai, jika hanya mengandalkan jari saja, kemudian, the decline of old French school, sebenarnya sih, bukan hanya Korto saja, yang menolak, atau mencoba memodifikasi, the old French school, ada pianist-pianist, dan professor lainnya, yang memiliki pandangan berbeda, dan menerapkannya ke murid-murid mereka, namun, kemundurannya, itu baru benar-benar ternyata, setelah berakhirnya, perang dunia, jadi mulai, mulai separuh abad 20 ya, seperti itu, setelah selesai perang dunia, nah itu kenapa? Karena munculnya televisi, radio, segala teknologi, jadi kan, masuk kebudayaan asing, dan dengan sangat cepat menyebar ruas, dan itu sangat membuka perspektif, orang-orang Prancis di sana, jadi kali ini, mereka tidak lagi menutup dirinya, tapi lebih open-minded, dan, soon enough, konservatory juga membuka gerbangnya, untuk warga negara asing, bahkan ada profesor-profesor, seperti siapa ya, misalnya yang orang asing, Aldo Ciccolini, Suado Perlemutter, itu mereka juga menjadi profesor di Paris Conservatory, juga ada berbagai kompetisi, yang tingkatnya kan internasional, untuk mengutip, salah satu pianis Prancis terkenal, Jean-Philippe Collat, ini, The Old French School, itu sudah habis setelah Marguerite Long meninggal, itu pernyataan dia, jadi, dia mengakui bahwa, ada, particular way of playing piano, that was very French, sampai dengan, Madame Long meninggal, tapi, it's useless to think now, of playing like that, jadi, sekarang sudah dikombine semuanya, mau Russia, mau French, mau German, bahkan Japanese, or apapun itu, kemudian, pianis lain, Cyprian Katsari, dia membedakan, antara Russian, dan French School, jadi, Russian School, karena mengandalkan, arm weight, yang terkadang amat sangat, ditekankan, jadi, soundnya kadang-kadang, hard enough, dan sedangkan, old French School itu, terlalu refined, nah, the current combination of the French and Russian School, is a very important trend, dan itu, baru, tahun 1980-an ya, 86 dan 88, dari interview-nya, nah, jadi, kita ke, slide berikutnya, nah, dengan mempelajari sejarah French pianism ini, bagaimana tradisinya, bagaimana, decline-nya, kita jadi tahu, taste pada zaman tersebut, dimana sampai dengan, 70 tahun sebenarnya, hanya 70 tahun yang lalu, kebanyakan pianis di Perancis, prefer untuk main Debussy, main Chopin, main Ravel, hanya di piano erat, atau play-o, dengan teknik jettelé, yang sempurna, nah, sekarang pun secara personal, sebenarnya saya, ketika mendengarkan musiknya Debussy, atau Chopin, preferably, lebih suka yang di, instrumen play, kalau, kalau ada yang pernah, cari di Youtube, banyak gitu ya, dan menurut saya, itu just magical, compared to the modern piano, that we have now, jadi, very magical, dan itulah taste, saya dalam bermain karya, musik Perancis, gitu, jadi, dengan mengetahui, French pianism ini, sejarahnya, saya jadi berusaha, untuk bereksperimen, gitu ya, bisa bereksperimen, bagaimana mencapai suara, yang se-authentic mungkin, mungkin, walaupun gak mungkin, bisa autentic, tapi, sedekat mungkin, dengan suara, suara tersebut, nah, finger tekniknya sendiri, sampai sekarang, pasti masih ada, tapi, bedanya, dia tidak hanya, finger teknik, tapi, menjadi bagian dari sesuatu, yang lebih lengkap, mencangkup performance style, dan composition style, so, if the old French school, reverse to pure finger teknik, then, they have been unfrenching, the French tradition, jadi, mereka berhasil keluar, dari tradisi yang, sudah diperlihara, selama, 250 tahun tersebut, gitu, atau, practically, 150 tahun, sejak masanya, di Adam tadi, nah, the French school, is about keeping their character, kembali lagi, seperti karakteristik, di awal tadi, yang disebutkan, oleh Debussy, jadi, ada precision, clean finger work, arm weight, semuanya masuk, unsentimental, itu moderate expression, maksudnya, unsentimental, je parle, conciseness, ya, moderate expression, dan, untuk mencapai semuanya ini, sebenarnya, tidak masalah, teknik apapun yang dicapai, itu yang terjadi sekarang, so, everything is mixed already, gitu, sebenarnya, sekian saja, sharing dari saya, sepertinya, waktunya juga sudah lewat, maafkan, terima kasih semuanya, yang sudah menyaksikan, yang sudah menyaksikan.